Yo guys, RageJet bersama Rah Krisna disini dan kali ini kita akan ngebahas Logitech G335. Sebuah headset gaming yang cocok buat para gamer cewek, atau kamu yang ukuran kepalanya tergolong kecil. Ini harus aku tegasin di awal ya, karena memang segmentasi pasarnya seperti itu. Soalnya kalau ngomongin desain, bobot, dan kualitas suara, itu udah tergolong oke untuk kelas harganya. Yang perlu bener-bener diperhatikan adalah ukuran kepala kalian. Jadi buat yang ukuran kepalanya gede atau standar ukuran kepala cowok dewasa, aku bisa bilang headset ini bukan untuk kalian. Tapi kalau ukuran kepalamu cenderung kecil atau malah kamu seorang cewek, silakan simak videonya. Kali aja cocok. Kita mulai dari harganya dulu. Logitech G335 ini dibanderol dengan harga Rp 810.000. Tergolong terjangkau untuk headset merek Logitech. Headset ini bisa dibilang versi murah dari Logitech G733, karena dari segi desain itu mirip banget. Bedanya, Logitech G335 ini ukurannya lebih kompak dan ringan dengan bobot hanya 240 gram. Kalau G733, bobotnya berkisar di 278 gram. Itu sekitar 38 gram lebih ringan. Itu lumayan kerasa. Untuk desainnya sendiri terkesan futuristik karena aksen-aksennya terlihat simpel dan tanpa adanya lampu RGB. Terdapat di bos logo Logitech di bagian kiri dan juga kanan, serta tulisan G335 sebagai penanda seri headset ini. Untuk bahannya, menggunakan plastik ABS dan ada headband plastik elastis bercorak yang bisa dipakai bolak-balik. Ada dua lubang adjustment-nya juga di sisi kanan dan juga sisi kiri. Selain dari strap, kita juga bisa mengatur ukuran headset ini dengan menaik turunkan earcup di bagian samping seperti ini. Again, ini persis dengan G733. Untuk bahan earcup-nya sendiri, dia pakai fabrik mesh, jadi bakal kerasa lebih dingin dan lebih nyaman dibanding dengan earcup yang menggunakan kulit sintetis. Tapi minusnya, earcup kayak gini tuh biasanya nggak terlalu bisa memendam suara dari luar. Jadi kalau kita pakai headset-nya, itu suara dari luar, apalagi yang kayak suara motor yang berisik, itu masih sedikit kedengeran di telinga. Busanya sendiri tergolong empuk dan cukup tebal. Nah, kalau telinga kita agak gede, mungkin bakal agak nyentuh dinding driver-nya. Tapi harusnya itu bukan menjadi masalah, karena dinding driver-nya itu terbuat dari busa yang cukup empuk. Overall, pas aku pakai, experience yang didapat cukup nyaman. Masih pwe banget untuk digunakan selama 1-2 jam. Lebih dari itu, aku perlu ngelepas headset-nya sesekali karena sudah mulai terasa agak gerah dan mulai bermunculan yang namanya keringat. Untuk clamping-nya, pas awal-awal pakai, kerasa agak neken, tapi makin ke sini terasa makin nyaman. Tekanan clamp-nya ini menjadi makin pas dan nggak sekeras pas di awal pakai. Mungkin ini yang disebut dengan efek barang baru kali ya. Fitur dari Logitech G335 ini tergolong sangat minim. Pas aku terawang sih, aku cuma nemui satu tombol volume scroll yang fungsinya untuk mengatur volume. Sisanya nggak ada apa-apa, polosan aja. Untuk mikrofon-nya sendiri ini undetachable ya, alias nggak bisa dicopot pasang. Tapi plus-nya mic-nya ini cukup elastis, jadi bisa digini-giniin, nggak akan patah. Terus juga kalau mau mute itu gampang aja, tinggal digini-gin, itu udah langsung mute. Dan yang paling aku suka dari mic-nya ini adalah ada feel kayak begini. Jadi ada feel kalau ini, set. Nah, ini feel kayak mic-nya ini siap dipakai. Jadi kalau udah diginiin, itu mati. Kalau udah kayak set, nah itu warnanya udah hidup untuk mikrofon-nya. Oke, cukup lihat fisiknya. Sekarang kita langsung lihat hal terpenting dari sebuah headset. Apalagi kalau bukan kualitas mic dan suaranya. Sebentar, pakai dulu. Oke, ini adalah suara yang ditangkap oleh Logitech G335. Meskipun belum dilengkapi dengan teknologi Blue Voice seperti kakaknya di G733. Tapi menurutku suara yang ditangkap dari mikrofon-nya ini, itu udah cukup bagus. Suaranya terdengar jelas, cukup pulat. Dan yang paling mantep menurutku adalah suara nafas dan juga suara di sekitar itu nggak terlalu kedengeran. Jadi suara yang dihasilkan itu bisa dibilang minim noise. Nah, menurut kalian gimana? Coba kalian nilai sendiri ya. Apakah ini suara yang bisa dibilang bagus untuk kelas Rp 800.000? Tes suara, tes suara, tes 1, 2, 3, tes suara. Gimana? Silahkan di komen di bawah ya. Kalau ngomongin soal karakter audionya, suara yang dihasilkan menurutku tergolong bagus untuk kelas harganya. Dari audio yang treble kuat, suara yang dihasilkan masih enak. Nada tingginya pun masih tetap rapi, serta bass yang dihasilkan menurutku cukup nendang. Ya, tapi kalau dibandingkan dengan G733 yang harganya sampai Rp 2 juta, bass dari G335 ini kerasa masih agak kurang. Cuman lagi-lagi, untuk harga Rp 800.000, ini menurutku udah tergolong worth it. So, kesimpulannya, selama aku menggunakan Logitech G335 ini, Logitech sepertinya memberikan opsi kepada usernya yang pas menggunakan Logitech G733 itu ngerasa headsetnya kebesaran. Makanya, Logitech merilis G335 dengan foam faktor yang lebih kecil dan foamnya pun dibuat sedikit lebih tipis, sehingga bisa menyesuaikan dengan ukuran kepala yang lebih kecil dibanding ukuran dewasa pada umumnya. Karena itu, Logitech G335 ini bakalan cocok buat kamu yang udah dewasa, kepalanya tergolong di bawah rata-rata ya, agak kecil, atau bahkan kamu seorang cewek gamers. Ini akan menjadi opsi yang menarik. Sekian review dari Rang Gadget, like kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, dan tunggu untuk konten selanjutnya, kita akan membahas lebih banyak konten menarik seputar rekomendasi laptop dan juga gadget lainnya. Thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya. Berbahan dulu, bentar. Ajep-ajep.